Sarang Laba-laba adalah salah satu hewan yang dikenal sangat mahir dalam membuat jaring. Tetapi bagaimana jadinya jika ribuan laba-laba dari 12 spesies bekerjasama membangun jaring yang menakjubkan yang membentang lebih dari 182 meter? Sudah pasti hasilnya luar biasa. Perilaku dalam membangun sarang secara bersama-sama adalah salah satu perilaku tak biasa. Karena biasanya jika laba-laba saling bertemu mereka akan bertarung atas wilayah masing-masing. Namun dikarenakan curah hujan yang tinggi menibabkan jumlah serangga meningkat sehingga laba-laba memilih untuk bekerjasama setelah melalui konflik yang cukup alat. Bahkan yang jauh lebih luar biasa lagi koloni laba-laba ini tidak hanya sekali membangun jaring. Tetapi mereka secara bersama-sama membangun kembali jaring tersebut sampai 3 kali setelah angin dan hujan menghancurkan sarang mereka. Yang display adalah salah satu jenis serangga yang memiliki 4 kaki dan bisa ditemui di hampir semua perairan di dunia ini. Ada kemampuan yang unik dari serangga yang satu ini yaitu mampu memintal di dalam air. Dalam membuat sarangnya serangga ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Namun arsitektur yang mereka buat memiliki fleksibilitas dan seni artistik yang luar biasa. Larva ini juga memiliki struktur perekat kimia yang unik dan menggunakan bahan apapun yang tersedia untuk membuat sarangnya. Mulai dari pasir, kerang, ranting, sampai sampah yang mereka buat menyerupai tempuruk yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan kamuflase alami. Sehingga saat kris fly berumur dewasa mereka akan berenang dan termang meninggalkan sarangnya. Laba-laba air atau disebut juga laba-laba lonceng adalah salah satu laba-laba yang berasal dari wilayah hangat Asia dan Afrika yang banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Untuk membangun sarangnya, mula-mula laba-laba ini membuat sebuah bidang rata antara tangkai-tangkai atau dedaunan di dalam air. Bidang rata ini dilekatkannya ke tangkai-tangkai dengan benang-benang sutranya yang berfungsi untuk menstabilkan bidang datar dan juga bekerja seperti radar yang memperingatkan adanya mangsa yang mendekat. Setelah bidang rata itu terbentuk, laba-laba kemudian akan mengangkut gelembung udaranya ke bawah dengan kaki-kaki dan tubuhnya. Dengan cara ini, jaring akan menggembung ke atas dan akan menyerupai lonceng. Lonceng inilah yang menjadi sarang tempat tinggalnya yang akan menjaga laba-laba agar tidak membeku di musim dingin. Berlanjut ke sarang ikan punggung berduri atau ikan stickelback yang terkenal sebagai ikan punggung berduri. Sesuai dengan namanya, penampilan ikan ini memang cukup unik dengan adanya duri yang kebanyakan terdiri dari tiga duri tajam di bagian belakang punggung. Ikan kecil ini memiliki tubuh indah dan ramping yang berbentuk torpedo dengan sirip ekor yang simetris. Meskipun secara umum tubuh mereka berukuran antara 4 hingga 6 cm, namun beberapa jenis stickelback laut diketahui dapat tumbuh hingga mencapai 10 cm. Dalam keluarga ikan punggung berduri, ikan jantan akan membangun sarangnya dengan memintal rumput-rumput laut hingga membentuk lingkaran dan lubang di tengahnya. Kemudian mengiring ikan-ikan betina untuk bertelur di dalamnya. Uniknya lagi, ikan jantan dari jenis punggung berduri 15 memiliki sikap yang sangat tegas pada keluarganya. Tiba-tiba jika ikan betinanya tidak segera masuk ke sarang, maka sang jantan akan menggibit ekornya. Umumnya, ikan-ikan bertelur akan membiarkan telurnya mengikuti arus air. Namun diketahui ada ikan tertentu yang membangun sarangnya guna mengamankan telur, dan salah satunya dilakukan oleh ikan cupang. Ikan cupang dengan nama latin Beta SP merupakan ikan air tawar yang habitatnya tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik yang cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Salah satu jenis ikan cupang asli Indonesia adalah Beta Canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Ikan cupang membangun sarang dengan gelembung udara yang ditiupkan dari mulutnya dan melepaskannya ke bawah permukaan daun atau tanaman air yang mengapung. Proses ini berlanjut selama berjam-jam dengan sesekali berhenti untuk makan. Setelah sametina bertelur, sang jantan akan segera mengambil telur-telur tersebut dengan mulutnya sebelum telurnya tenggelam. Dan kemudian sang jantan akan meletakkan telur-telur tersebut di sarang busa itu hingga menetas. Selanjutnya adalah sarang telur ikan burbot. Hewan yang juga dikenal dengan nama spesies Lota-Lota ini adalah ikan air tawar yang dapat ditemukan di sungai dan danau. Ikan ini memiliki sifat yang aktif dan mencari makan di dekat bagian bawah air yang mereka huni. Jadi peringkat kebiasaan makan ikan lele berbuat cenderung jauh lebih aktif untuk memakan tumbuhan di malam hari. Meski ikan burbot tak membangun sarangnya secara khusus, namun sifatnya yang aktif membuatnya unik dalam kreativitas dengan meletakkan telur-telurnya di bawah lindungan benda-benda apapun yang ditemukannya di dasar perairan termasuk sopah-sopah kapal. Bahkan beberapa di antara mereka juga tak ragu meletakkan telur-telurnya di bawah pasir dan kerikil. Hal ini dilakukan untuk mengecoh pemangsa. Dan sarang yang menakjubkan yang terakhir adalah sarang burung sunbird. Sunbird atau burung madu memiliki nama lokal Sogok Ontong yang merupakan burung kecil pemakan nektar bunga dan serangga kecil yang berasal dari family Nektar Renedai. Umumnya burung-burung jenis lainnya membangun sarang mereka di atas pohon tinggi yang jauh dari jangkauan pemangsa, termasuk manusia. Namun burung sunbird ternyata membangun sarang mereka di tempat terbuka yang berada di sekitar manusia dengan harapan manusia akan membantu melindungi telur-telur mereka dari serangan musuh. Sarang mereka dibangun dengan bentuk seperti kantung yang memajak ke bawah dan memiliki pelindung dari matahari dan hujan. Mereka membangun sarang dari bulu-bulu yang halus dan material lembut lain yang ditemukan untuk menciptakan alas layaknya kasul yang membukuh bagi telur mereka. Pemirsa itulah ketujuh sarang hewan yang mengagumkan versi manusia.